sebagai platform, sebagai marketplace untuk perkawinan antara kampus dengan dunia usaha, dunia industri. Bagaimana ide-ide kreatif dari kampus itu tidak berhenti menjadi tulisan, tidak berhenti menjadi prototipe, tidak hanya muncul pada saat pameran, tapi hadir menjadi produk-produk anak bangsa yang digunakan oleh masyarakat luas, diproduksi dan digunakan oleh industri dan mengalir ke pasar. Selamat datang Pak Ermawan, terima kasih sekali sudah berkena. Maaf, masih ada tamu dari kompol, Pak. Kita ini kan bantu kiri-kanan, kiri-kanan ini. Siap, luar biasa. Irjen, pol bintang 2 ya, ya sudah. Saya sudah pamit kok ke sini. Siap, maaf, Ermawan. Jadi, peluang kita untuk berakselerasi itu besar sekali. Tinggal pada kesiapan dari kampus kita, persiapan dari adik-adik mahasiswa, persiapan dan kesiapan dari teman-teman dosen untuk bisa mengawinkan antara kreativitas inovasi di kampus dengan tantangan nyata di dunia kerja, tantangan nyata di peluang ekonomi, tantangan nyata di dunia industri, tantangan nyata di dunia perdagangan, tantangan nyata di dunia ekspor dan sebagainya. Nah, untuk bisa itu kita harus bersama-sama, tidak mungkin kampus berjalan sendiri, tidak mungkin juga industri berjalan sendiri kalau kita ingin inovasi itu mewarnai pembangunan ekonomi kita ke depan. Dan bersama kita Pak Ermawan Kertajaya sebagai guru marketing tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, ini kita berharap kita akan mendapatkan bekal-bekal, mendapatkan pencerahan-pencerahan dari beliau, sehingga sekali lagi invensi inovasi di kampus tidak berhenti sebagai paper, tidak berhenti sebagai pajangan, tetapi betul-betul menghilir, menghilir, menggerakkan ekonomi, menggerakkan industri, menggerakkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, melalui entrepreneurship, melalui social entrepreneurship, melalui startup-startup yang kita harapkan akan lahir dari kampus kita. Melalui Kedereka, ini kita siapkan matching fund, kemitraan antara kampus dan industri, kita siapkan dukungan pendanaan dalam bentuk dana pendamping, sehingga harapan kami ini betul-betul menjadi akselerator bagi perkawinan antara kampus dengan dunia kerja. Kerjasama atau sinergi pentahelix, hexahelix, ABC, FGM, akademisi, bisnis, komunitas, financing, karena banyak tadi startup-startup untuk membutuhkan pendanaan. Kemudian government, pemerintah, dan media, ini harus bersama-sama membangun Indonesia yang maju, membangun Indonesia yang mandiri, membangun Indonesia yang sejahtera. Kedereka, termasuk juga membangun kecintaan kita pada produk dalam negeri, kebanggaan kita pada karya tangan kita sendiri, kebanggaan kita pada hasil reka cipta kita sendiri. Kedereka adalah singkatan reka, kedaulatan Indonesia untuk reka cipta. Reka cipta adalah, apa namanya, sebetulnya maksudnya adalah inovasi. Karena di situ ada ide reka, ada ide yang diwujudkan, dalam bentuk rekayasa, dalam bentuk sesuatu yang dihasilkan. Yang merupakan hasil dari ciptaan, hasil dari satu dunia ide, dari suatu pemikiran, dari suatu visi, dari suatu inovasi, tapi tidak berhenti sebagai mimpi, tapi berwujud nyata dalam bentuk reka cipta. Sehingga kedereka, ini kita harapkan, bisa membangun inovasi Indonesia, bisa membangun ekonomi Indonesia, bisa mengakselerasi lahirnya startup-startup baru, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama pembelian dalam masa pandemi. Sekali lagi, sementrimasi dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Hermawan, atas kepeduliannya untuk membangun, menyiapkan pengetahuan dengan pengalaman dalam marketing, dalam membangun entrepreneur, dan membangun secara lebih luas lagi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman di perguruan tinggi. Terima kasih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, memuatkan Allah SWT, maka program ini kita luncurkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih di ucapkan kepada Bapak Prof. Insinyur Nizam, PhD, yang telah berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua terkait bagaimana cara meningkatkan kapasitas insan niti di dalam ekosistem kedai reka, dan berkenan membuka kegiatan workshop pada siang hari ini. Acara selanjutnya, yaitu pemaparan mengenai marketing kedai reka kepada Bapak Hermawan. Saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai 10 menit sebelum jam 1. Saya akan stop pada 1.45 ya katanya ya, 1.45. Supaya 15 menit terakhir bisa tak jawab. Buparis, terima kasih atas undangannya. Mantap Pak, terima kasih banyak Pak Her. Kehormatan buat kami dan Pak Dirjen. Jangan bosan deh Pak. Janji sama Pak Dirjen. Mau ada duitnya, enggak ada duitnya, sudah lah. Kalau waktunya pas, saya selalu siap. Tadi pagi barusan sama dosen-dosen, Pak. Tapi pelantikan, apa itu PDMI atau apa? Persatuan dosen-dosen manajemen Indonesia, saat Jawa Tengah, Pak. saat Jawa Tengah, PDMI. Jadi saya diminta untuk memberikan Ciel itu. Jadi dosen manajemen kepingin gimana sih caranya ngajar entrepreneurship. Saya tadi ngomong macam-macam mengenai Ciel dan sebagainya. Tapi hari ini khusus permintaan Pak Dirjen marketing saja. Marketing asli, enggak pakai entrepreneurship. Karena KDRK ini kan dianggap risetnya sudah dilakukan, yang anggarannya sudah ada. Ya memang cari anggaran itu mesti ada entrepreneurship-nya, usaha sendiri. Cuma sesudah jadi hasil riset, terus PIE ini menghubungkan bridging antara kampus dengan dunia usaha. Dari waktu ke waktu kita diminta untuk melakukan riset, kenapa sih kok rasanya dunia industri itu begitu jauh sama kampus? Kenapa? Ada masalah trust, ada masalah komunikasi. Padahal jenus itu kan terbukti bagus ya. Ini yang dipakai oleh Pak Dirjen terus ini. Karena kebetulan juga dari Gajah Mada. Pak Dirjen sendiri ini kan orang lurus, yang saya dari kenal 15 tahun yang lalu ya lurus gini sudah. Sudah enggak macam-macam, enggak mikirin macam-macam. dan Imperial College kan, sekolah engineering top di dunia. Bukan di Indonesia top. Jadi orang pinter yang bergaul dengan orang marketing. Jadi dulu berusaha memarketingkan ide perlunya ASEAN Institute of Marketing. Tapi ya gagal, enggak usah ngomong apapun. Tapi kan kalau saya nyoba dulu. Nah, saya akan mulai dengan yang basic. Ayo, Rai, yang bantu saya ini. Kita kasih yang basic aja, marketing. Nah, ini marketing ke daerah Reka. Ini maksudnya gini, Bu. Marketing itu buat saya, ini mulai dari 23 tahun saya nulis sama Mbahnya Profesor Philip Kotter. Saya bilang, saya enggak setuju kalau marketing itu kata benda. Kalau marketing itu kan kata kerja, present continuous. Marketing, present continuous. Jadi kalau market berubah, caranya di-linked di ever-changing market ya berubah. Nah, itu marketing untuk ke daerah Reka ya. Next. Nah, ini buku-buku anulah sama Philip Kotter. Ini karena ngomong di depan dosen-dosen ya, mesti anulah menunjukkan dikit. Tapi ini semuanya trade book, Ibu Bapak. Tidak ada yang text book satu pun. Saya enggak pernah nulis text book sama Philip Kotter. Yang mirip-mirip text book itu, yang mendekati text book itu, yang sekarang jadi buku referensi untuk sertifikasi Asia Marketing Federation, CPM. Next. Nah, saya mulai dulu. Dari 23 tahun yang lalu, kenapa Philip Kotter itu bisa jatuh cinta sama saya? Karena saya simplifi the complex thing. Bukan komplikate the simple thing. Makanya sekolah ITS dulu enggak lulus di Fakultas Teknik Elektro itu. Dan ini enak sekolah di Imperial College. Ya tambah gak kaluh-karuan ya. ITS sudah enggak lulus ya. Saya ternyata memang punya, ya aku enggak tahu ya, apakah talent atau apa yang membuat model. Jadi Prof. Philip Kotter senang. Iya ya, kamu ini bukan akademisian, tapi bisa membuat model. Jadi kekuatan saya mungkin modeler gitu. Pak Nizam ya. Jadi ini driver, 5 driver yang harus diperhatikan dulu seolah orang marketing. Marketing itu bukan selling. Kalau kita tidak memperhatikan perubahan di sains, teknologi, ekonomi, bisnis, industri, market, political, legal, social, culture, ya kita susah jualan ini. Ini value, ini values loh. Kalau saya sekarang lengkapi value, values. Jadi makanya Philip Kotter senang value ke sini. Maksudnya kalau sains yang teknologi tidak dipakai, maka ekonomi kita growth-nya akan terhambat, kemudian market kita tidak bisa berkembang. Tetapi harus dijagain pakai values. Ya makanya terjadilah kontradiksi antara political, legal, dan social culture. Nah Ibu Bapak dosen-dosen mesti ngerti ini Pak. Karena pikirannya si pembeli hasil riset Bapak itu kayak gini Pak. Ini kira-kira hasil inovasi Bapak ini kena yang mana? Bukan cuma kena di perubahan. Oh ini ada perubahan teknologi loh. Ini teknologi tercanggi. Saya membuktikan bahwa hasil temuan saya itu teknologi tercanggi berada di jurnal apa-apa tambah. Nggak ngerti Pak mereka. Yang penting apakah diterima oleh market apa enggak. Nah kita nggak boleh ngomong ya itu urusan kamu. Kamu kan businessman. Saya kan memang tugas saya akan menemukan sesuatu. Nah ini kita buktikan bahwa kita creating value, tapi businessman itu mikirnya bukan cuma value Pak. Nanti aturannya gimana gitu. Kadang-kadang aturan itu belum keluar Pak. Pak Nadiem Makarim, Menteri-Mas Menteri kita kan dulunya Pak. Kalau sekarang ya mungkin nggak bisa ngomong gitu lagi. Waktu di Gojek kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi makanya Gojek itu inovatif terus Pak. Jadi sosial culture itu lebih penting daripada politik legal. Saya terakhir ini malah nulis jurnal. Sama Philip Kotter tak ajak kepingin, geregeten kepingin menunjukkan pada para akademikus bahwa aku juga bisa loh nulis jurnal. Dan ternyata diterima juga sama jurnal makromarketing yang termasuk kuartil dua. Aku ya nggak ngerti kuartil dua. Sekopo-sikopo. Oh itu lumayan tinggi itu Pak Irmawan. Aku cuma menunjukkan saja bahwa saya bisa nulis jurnal isinya ini. Bahwa barang siapa yang peka terhadap perubahan sosial culture dan bisa mengantisipit sebelumnya, maka politik legal itu bisa disiasatin. Kalau nunggu, politik legalnya ada. Dia termasuk entrepreneur kelas dua sebetulnya Pak. Entrepreneur kelas satu itu bukan cuma melihat teknologinya canggih apa enggak, bisa menciptakan ekonomi value added berapa, menciptakan market berapa buat dia. Tetapi, iya ya, ini kalau saya keluarkan dengan ini, ini sebetulnya di masyarakat sudah ada value kayak begini, yang lebih simple, yang lebih murah, lebih apa. Sekarang alirannya menuju lebih murah, lebih quality, lebih apa. Nah, ini tuntutannya memang seperti jinnus itu Pak. Jinnus itu brilliant. Karena secara sosial culture ini yang ditunggu-tunggu. Bahkan kalau saya bilang, marketing zaman dulu itu salah. Dulu customer need and want. Nyari need-nya apa minum, want-nya Coca-Cola, umat-nya. Karena culture Amerika mesti soda. Walaupun itu enggak sehat. Sekarang ya mereka culture-nya berubah. Jadi culture itu enggak, bukan enggak bisa berubah. Bisa berubah, ibu, bapak, saudara sekalian. Jadi kalau ibu, bapak mau menjual hasil inovasi kepada pengusaha, perhatiin barang bapak ini masuk itu nanti bakal gampang apa enggak. Value-nya sudah menerima apa enggak. Dan kalau value-nya belum menerima, ini entrepreneur kelas satu berani Pak tetap melakukan, bahkan bisa melobi otoritas untuk merubah undang-undangnya, untuk mendukung. Tetapi kalau semuanya sudah ada, teknologi itu sudah biasa, kemudian market-nya sudah gede. Artinya inovasi kita bukan inovasi sebetulnya. Itu biasa-biasa saja. Nah ini maaf loh kalau jurnal itu kadang-kadang kan ketinggalan Pak. Aku nulis jurnal sama Philip Kotler ini, gergetan Philip Kotler ini. Kalau ini bagus kok, masih aja ditolak-tolak. Sudah enggak usah Hermawan. Akhirnya diancam Philip Kotler. Akhirnya yoyoyoyo. Nah ini memang kita tidak bisa, jurnal itu cuma membackup dari sain teknologi Pak. Satu driver dok, kita menunjukkan bahwa ini arahnya ke sini. Jadi market itu arahnya ke sini. Nah kalau kita bisa menunjukkan market itu arahnya ke sini, itu bagus itu. Nah apalagi kalau Pak Nizam kepingin supaya penelitian-penelitian ini bisa dipilih Pak. Beberapa inovasi, kita bisa membantu loh Pak. Survei marketnya kayak apa gitu. Supaya pada waktu ketemu pengusaha, itu sudah ada gambaran. Kita kan biasa diminta sama pengusaha, tapi bukan diminta dosen. Ini ada ide kayak begini, dari luar negeri di sini. Katakanlah begini Pak, sarden dulu. Sarden dari Jepang yang sudah masuk ke Bangkok duluan, itu biasanya isinya dua, dipotong dua. Tapi Indonesia itu senang dipotong tiga Pak, ikan itu. Karena mungkin di kampung bisa dibakan lebih rame-rame bagiannya dikit. Itu masalah social culture Pak. Nah, itu disurveikan dulu sama kita. Ini kalau kita masukkan produk sarden dengan potongan dua, enggak bisa. Akhirnya kita bikin surveinya, enggak bisa. Kamu akan ditolak. Seenak apapun sardennya, buat masyarakat market ini, kalau sardennya itu seenak apapun, jadi nilai ekonomis itu ternyata lebih tinggi daripada nilai test. Makanya UKM ini banyak yang jeblok Pak, banyak yang kena predatory pricing. Nah ini salahnya Pak, karena tahu-tahu dijegurin ke digital platform Pak, enggak dibetali kayak gini-gini ini. Dan produknya, mohon maaf, biasanya ya enggak inovatif. Artinya tidak ada yang menciptakan value baru. Ada aja, sudah ada di pasar, tapi tidak ada di prinsiasinya. Pengusaha itu kan mencari yang ada keunikan yang orang lain enggak punya. Nah ini namanya inovasi dari universitas kok. Jidus itu memang sekali lagi contoh yang luar biasa. Nah kita menunggu jidus-jidus baru. Tapi akhirnya orang itu secara nilai ekonominya gimana? Ketika diproduksi banyak gimana? Ketika masuk pasar, apakah gampang? Nanti promosinya dan sebagainya. Tapi political legal dan social culture ini dua yang seimbang. Ini kalau di marketing namanya mega marketing Pak Nizam. Jadi kalau tahun 1986 Prof. Philip Potter itu nulis di Harvard Business Review bahwa political legal lebih penting daripada social culture. Sekarang saya balik. 2020 social culture memahami daripada political legal karena ada social media dan sebagainya. Itu dia senang. Oh iya kamu koreksi tulisan saya 34 tahun yang lalu diajukanlah ke jurnal makromarketing. Nah itu jurnalnya senang tapi minta bukti, minta apa, gergetan Philip Potter, tidak usah katanya. Ngapain dimasukkan sini katanya dia. Tapi akhirnya diterima Pak dan mau diterbitkan. Ini satu Pak, driver of change. Jadi marketing itu asalnya dari sini. make sure that your innovation will be effect-effect to one or two drivers, Pak. Nah ini dan apalagi kalau bisa dipenuhi dengan dengan survei market dan sebagainya. Kecil-kecilan Pak, kecil-kecilan. Karena survei gede itu harus dilakukan oleh pengusahanya sendiri. Tapi kita bisa tes dengan kecil-kecilan, pakai beta market gitu ya. Marketnya gimana, nilai tambahnya bisa dihitung dikit bagi perekonomian secara makro bagaimana supaya disepot oleh otoritas government, Pemda atau pemerintah pusat. Ini yang pertama Pak. Oke, nomor dua. Nah kita masuk ke 5D itu di dalam change, Pak. Nah sekarang saya masuk ke 4C. Kita membuat inovasi jangan dipikir enggak bakal punya kompetitor. Kompetitor bisa dari yang dulu, yang tidak inovatif. Karena merubah customer kebiasaan untuk yang inovatif, enggak bisa, enggak gampang, Pak. Saya dulu PCR, terus antigen. Antigennya sekarang ngetes sendiri. Genus enggak bisa ngetes sendiri, walaupun itu lebih murah. Saya rasanya, waduh nanti dulu kalau genus ini. Rumut ini kalau aku dengerin ceritanya ini. Tapi kalau dijual kepada market-market tertentu, stasiun, kemudian otoritas pelabuhan dan apa, itu kena. Jadi orang harus belajar, dia tahu bersaing di mana. Kalau orang profesor inovasi, membuat sesuatu, terus diserahkan dia presentasi, sudah terserah. Nah ya itu enggak apa-apa. Tetapi akan lebih dihargai. Kalau umpamanya bisa lebih ngerti, bisa lebih ngerti si profesor ini dibantu ke daerah K ini membantu juga mengerti lima driver tadi yang melakukan change, karena change yang ada di 4C ini akan membuat peta kompetitif, competition itu berubah, dan juga customer itu berubah, Pak. Nah jadi TOS itu beda sama SWOT. Threat, opportunity, weakness, and strength. Saya biasanya enggak senang pakai SWOT, Pak. Strength, weakness, opportunity, and threat. Karena 30 tahun Mark Plus ini berdiri, saya handle klien enggak mau pakai SWOT. Karena kalau sudah mulai ngomong strength kita gimana, weakness kita gimana, repot. Lebih bagus ngomong threat-nya. Bisakah kita punya inovasi, kemudian kita lihat dulu. Ini pengusaha senang, Pak. Ini kalau diluncurkan kira-kira threat-nya dari siapa. Tapi opportunity-nya di mana? Wink-nya siapa, baru strength-nya, Pak. Nah, kalau itu dieksemin dibandingkan dengan kompetitor, dan memang betul-betul customer itu butuh, dia akan senang, Pak. Nah ini namanya 4C, Pak. 4C. 5D, 4C, ya ini. Berikutnya, PDB, Pak. Nah, 4C tadi menuju ke PDB. Positioning, differentiation, branding. Ini bukan urusan kita lagi. Nanti kalau sudah jadi produk, punya brand sendiri, nanti yang punya. Tapi kita tidak ada salahnya supaya seksi. Seperti Genos, itu seksi, Pak. Brandnya, Pak. Nanti kalau Genos itu sudah macam-macam, tentunya keluar brand sendiri-sendiri. Genos apa, Genos apa, Genos apa. Tapi menjual kategori baru, seperti Genos. Itu penting ada kategori brand namanya, Pak. Kategori brand. Kalau kita yakin inovasi kita itu kategori baru, enggak apa-apa. Itu namanya brand identity, Pak. Brand ini positioningnya kayak apa? Bukan posisi, bukan posisi nomor satu, nomor dua. Tapi nanti di masyarakat, di bisnis itu nanti akan dipandang seperti apa. Tapi didukung oleh keunikan, diferensiasi. Nah, ini sebetulnya inti daripada marketing. Saya sering ditanya, kuncinya marketing itu apa? Ya, PDB. Tapi sebelum masuk ke PDB, kita mesti ngerti 5D dan 4C. Kalau ucuk-ucuk kita menemukan uniqueness, kemudian kita bilang bahwa uniqueness kita pasti nomor satu. Ini orang enggak percaya, Pak. Nah, uniqueness, diferensiasi ini mempengaruhi product management, nanti produknya kayak apa, dan sebagainya. Dan sebagainya. Sedangkan positioning kita jual ke customer. Brand kita jual untuk diri sendiri, Pak. Jadi genius, itu brand kita. Brandnya UGM, peneliti UGM. Customer-nya siapa yang bakal dukung? Oh, pemerintah dulu authority. Atau siapa, atau siapa, atau siapa. Nah, wujud produknya kayak apa. Itu namanya tiga I, Pak. Identitas, Integrity, dan Image. Kalau identitasnya bagus, positioningnya jelas, genius itu positioningnya jelas. Yaitu, ya ini murah, cepat, dan lebih teriti. Dan nantinya bisa dipakai loh ini untuk yang bukan COVID. Dan ini merupakan begini-begini, positioningnya jelas dibanding PCR dibanding sama antigen. Nah, didukung diferensiasi-diferensiasi. Oh, mesinnya kayak gini, ilmiahnya gini, dan sebagainya. Penting. Tapi di awal, positioning tidak perlu ngomong mengenai yang saintifik-saintifik. Ini, Pak, kalau bisa jualan kayak begini, ditanggung orang lebih tertarik. Jadi, kemikalnya, logamnya kayak apa, kemudian isinya kayak apa, itu diferensiasi. Itu yang membackup positioning. Tapi, kita ajari, peneliti kita memposisikan hasil inovasi kita. Customer management lebih penting daripada product management, Pak. Tapi yang lebih penting lagi, brand management. Brand itu kayak mangkoknya. Customer dan product itu ada di dalam brand. Seperti Zinus itu mendadak sekarang menjadi top all Indonesia. Dan bagaimana tugas kita membawa Zinus ini ke dunia. Itu beda lagi. Empat C-nya beda. Kompetitornya beda, customer-nya beda, bla 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 bla. Kita tidak usah nguluk-nguluk ke sana mana-mana. Kita ke Indonesia dulu saja. Kalau saya ini nekat dari dulu nulis buku, tidak ke lokal. Saya langsung dengan melihat target market Amerika, Pak. Supaya kalau di sana diterima, 27 bahasa, 24 bahasa, 9 bahasa, saya akan diterima di Indonesia. Biasanya gitu, Pak. Jadi saya melompat kalau saya. Tapi kalau bapak-bapak tidak bisa melompat, ya sudah, di sini dulu. Saya sebetulnya PDB saya, Pak. Positioning konsep saya adalah simplify the complex thing. Jadi Philip Kotter membeli itu karena bukunya textbook semua. Sama akademik. Jadi makanya lihat saya itu gampang. oh iya, kamu ini logik aja pakai model gitu ya. Itu differentiation-nya. Next. Nah ini 9 elemen, Pak. Ini PDB dilengkapi dengan Segmentation Targeting, STP jadinya, Pak. Strategi, DMS, differentiation, marketing, mix, selling, DMS, BSP, brand service process. Bapak percaya apa Anda? PDB ditentukan. Bapak pada waktu presentasi mesti ngomong lagi sama pembeli ini. Nanti, Pak, kalau ini di market, menurut perkiraan kita segmennya ini yang harus ditarget. Terus produknya, produk, price, price, promotion kira-kira bisa dijual kayak begini. Pricenya sekian, placenya kayak gini, promosinya kayak gini. dan sales force-nya cara jualannya mesti kayak gini. Dan servisnya nanti kayak gini, prosesnya dari hulu sampai hilir, supply chain-nya nanti begini, begini, begini. 9 elemen ini, Pak, 3, 3, 3 ini inti kalau kita bisa masuk dikit-dikit, inovasi kita itu sudah lebih matang diterima oleh pengusaha. Next. Nah, saya teruskan. Itu tadi 5D, 4C, PDB, 9 elemen. Cukup basic-nya. Sekarang saya masuk ke 3.0, 4.0, 5.0. Buku-buku saya bersama Philip Kotler yang 23 tahun, tapi yang cukup bestseller, 27 bahasa, 24 bahasa, dan 9 bahasa. Ini baru 3 bulan. Nah, 27 bahasa ini adalah marketing bersasarkan Nabi Muhammad, Pak. Jadi jangan kita bilang produk, kita nomor satu. Itu marketing 1.0. Customer puas, itu 2.0. Kalau human spirit, beda. Kalau 4.0 ke digital, dan kalau 5.0 dicampur antar teknologi banyak humanity. Saya membuat buku ini menjadi unik, laris dalam waktu 3 bulan, sudah 9. Kenapa? Ya karena 5.0 ini adalah mengawinkan bahwa teknologi itu sering melupakan humanity. Teknologi for humanity. Dan jangan lupa teknologi itu terbatas loh. Mungkin 2.100 katanya Uval itu, Noah, Uval, siapa itu yang Homo sapien dan sebagainya itu, bahwa human itu bisa diganti semua manusia. Kalau buat saya salahnya, kok mau diganti manusia. Nah terutama yang mereka-reka 5D, 4C, PDB, sebuah elemen itu masa bisa mesin Pak. Ya makanya bapak-bapak, ibu bapak, mungkin inovasinya banyak pakai teknologi. Tapi humanity-nya justru di marketing-nya ini Pak. Next. Nah saya tunjukkan dikit isinya masing-masing buku. Marketing 3.0 ini Pak. Jadi kita bilang sama calon pembeli, bapak kalau pakai ini mungkin bukan cuma bisa deliver satisfaction dan menghasilkan profit. Bukan cuma be better dari orang lain, itu baru 1.0 Pak. Tetapi juga bisa aspiration, bisa invest-nya bisa balik, return dan differentiate dari yang lain. Dan yang terakhir, yang penting, bapak itu pahalanya banyak. Karena bapak itu practice compassion, sustainability, bapak akan lebih panjang dan make a difference. Ini Pak, kalau memang inovasinya menunjang ke sini. Jadi kita bisa jual bahwa inovasi kita itu menunjang perjalanan dia dari 1.0, 2.0, ke 3.0. Ini yang satu. Kedua, marketing 4.0 Pak. Nah, marketing 4.0 isinya begini Pak. Sebelum ada teknologi, aware attitude act again. Jadi kalau kita menjual, itu mesti creating awareness sampai attitude-nya orang itu suka sama kita dan akhirnya dia beli dan beli lagi. Jadi loyal customer itu dicapai dari beli-beli lagi ini. Kalau sekarang enggak Pak. Dengan aranya teknologi sosial media, aware, appeal, ask, act, advocate. Jadi kita memang tugasnya awareness dulu. Tapi harus appealing. Kalau sekarang sudah enggak ada menariknya, enggak ada seksinya, orang enggak bisa menimbulkan pertanyaan. Kemudian orang itu mulai mencoba dan kalau bisa ada orang yang membantu kita, memasarkan kita. Nah, sekarang kalau dosen memasarkan inovasinya kepada pengusaha, memang harus create awareness Pak. Bila perlu sebelum dikumpulkan, Bapak bikin dulu siaran pers untuk menarik perhatian. Enggak usah pers, kalau punya teman-teman reporter, atau blogger atau apa yang bermutu itu bisa masuk. Tapi yang ditonjolkan appealing-nya. Inovasi itu berat Pak. Biasanya as saja. Nanti kalau jawab pertanyaan. Tapi kalau sebenarnya enggak ter-appeal, orang enggak menarik. Jinus itu menarik Pak dari awal. Orang tidak akan menjadi advocate. Akhirnya jinus itu mendapatkan advocate banyak sekali. Orang yang enggak tahu-tahu seperti saya juga menjadi advocacy daripada jinus. Ini yang namanya 4A menuju 5A Pak. Jadi ini ada di marketing 4.0. Terakhir, marketing 5.0, technology for humanity. ini adalah 6 kategori teknologi yang ada di buku kita, marketing 5.0 yang harus menunjang aware, appeal, ask, advocate yang ada di marketing 4.0. Jadi jangan menggunakan teknologi untuk menonjolkan teknologinya. Percuma teknologi itu kalau tidak bisa membuat awareness, appealing, ask, act, dan advocacy. Ini dulu Pak, sementara dari saya mungkin ada waktu lebih banyak untuk diskusi dan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Hermawan Kartajaya atas pemaparannya. Sebelum kita memasuki sesi kelima, di sini ada dua pertanyaan dari kolom chat di YouTube. Yang pertama dari Bapak Indra Cahyadi. Yang terhormat, Bapak Hermawan, saya setuju dengan model lima drivers tersebut. Namun, bagaimana pendapat Bapak tentang inovasi energi baru terbarukan yang implementasinya sering terhalang oleh politika legal? Terhalang oleh? Politika legal. Oh ya, ini bagus ini. Pertanyaan bagus ini. Karena belum dibantu oleh peraturan ya. Tapi, gini, menurut saya semuanya akan menuju ke energi terbarukan. SDG kan? Sustainable Development Goal. Jadi, minta ajak dukungan dari masyarakat, social culture, NGO atau apa, ya jangan yang mengancam-mengancam. Tapi kalau kayak begitu, itu bisa kita gerakkan. Biasanya, politika legal itu mikir. Karena yang voting itu, kalau bupati, wali kota, atau presiden itu kan dia masyarakat. Kalau masyarakatnya, kepinginnya ke 17 prinsip, di mana energi terbarukan ada di situ, mikir. walaupun ya kita tahu sama-sama tahu, politika legal itu ada liku-likunya macam-macam. Tapi, gunakan politika legal dan social culture itu. Yang kedua? Yang kedua, dari Bapak Panji Ferdiah Ilhamdah, dari Perbanas Institut. Bapak, saya ingin bertanya, PDP itu apa ya Pak? Apa itu? PDP. PDP. Oh, positioning, differentiation, branding. Artinya, semua inovasi itu harus ada keunikannya. Coba tunjukkan lagi slide-nya. Ini intinya marketing, Pak. Bapak mau punya apapun jualan, saya pun jualan Mac Plus ini ya, yang tak jual differentiation-nya kepada target market saya. Saya ini memang tidak lulus, saya sering ngomong, saya enggak lulus. Justru enggak lulus itu tidak menarik perhatian akademisi, tapi menarik perhatian yang non-akademisi, yang market saya. Oh, orang enggak lulus saja bisa begini gitu ya. Kemudian, simplify, Pak. Simplify. Jadi, kayak tadi lihat, 5D, 4C, PDP, 9D, 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 ini teori model gampang sekali yang pasti kontras sekali dibanding dengan ilmu marketing yang ada di textbook. Tapi, kalau mau mendalami ya, mesti masuk ke textbook. Ya, atau diferensiasi itu apa. Tapi, keunikan, Pak. PDB, branding saya Mac Plus, branding saya Hermawan Kartajaya. Kan, peneliti itu mesti punya personal branding juga, Pak. terus temuannya itu dibranding dan dia sendiri membranding dirinya sendiri. Jangan malu-malu, Pak. Jangan malu-malu. Kemudian, diposisikan saya cuma mau menemukan umamanya apa, Cakarayam itu, apa, fondasi Cakarayam umamanya yang ditemukan dari Indonesia, walaupun tidak ada hak, belum ada suratnya apa-apa, bilang aja, saya memang kayak begini. Jadi, orang lebih gampang itu suka atau enggak suka. Jadi, PDB itu untuk memisahkan antara yang betul-betul segmen kita sama yang enggak. Tapi, kalau kita berusaha menjangkau semua suka sama kita, tambah enggak terjangkau apa-apa, Pak. Jangan coba menjual diri kepada semua orang. Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Jadi, pele segmen mana yang mau di pele. Kalau saya, yang non-akademis, Pak. Cuman sekarang ya diajak Pak Nisa masuk ke akademis, Dewan Pendidikan Tinggi, ya kepinginnya supaya ngajari orang-orang sambil jualan sertifikasi, Pak. Dosen-dosen, kalau mau sertifikasi marketing, ada yang tingkatan BNSP, ada yang tingkatan Asia Pasifik, umamanya. nanti kalau kamu jadi ini, kamu bisa nambah gelar loh, CPM Asia Pasifik loh. Kan dosen-dosen biasanya senang gitu, Pak. Kalau nambah gelar satu lagi itu. Kalau saya sih, beda saya enggak mau nulis apa-apa karena malu, Pak. Karena enggak sekolah dengan benar. Kalau Bapak kan sekolah benar. Nah itu CPM. Jadi itu PDB, intinya marketing itu PDB, Pak, sebetulnya. Ya, ada pertanyaan lagi dari Bapak Imron Roshidi. Yang terhormat, Bapak Hermawan Kertajaya, kami sebagai peneliti untuk menuju marketing 5.0, maka kami harus fokus ke apa dulu? Apakah ke research market atau fokus ke research product? 5.0 itu Technology for Humanity. Bapak coba lihat dulu, lihat apa, lihat apa slide-nya tadi yang 5.0 tadi, teknologi ada 6 kategori. Mana tadi ya? 5.0, 5.0. Nah ini kita mau enggak mau kalau mau ditanyain apa tadi antara tes pasar atau? Research market atau research market atau research product? Research product? Ya, market atau produk mood, Pak. Oh. Dua-dua mesti jalan, Pak. Produk mesti diolah, tapi produk enggak ada gunanya kalau market enggak diolah. Ini kalau sebelah kiri ini kan sebetulnya ke produknya, Pak. Kalau kita tidak menguasai produk-produk ini yang tercanggih di dunia ini apa, ya kita enggak bisa, Pak. Tapi at the same time tes market itu awareness-nya sampai keberapa, bagaimana appealing-nya, advokasinya siapa ini? Kan mungkin tidak semuanya mau meng-advocate AI gitu, Pak. Nah, ini cerminan. Ini survey product, ini survey market gitu, Pak. Nah, produk-market itu selalu dua elemen yang sangat dipentingkan dalam marketing. Ada matriksnya, Pak. Produk, market, high-low, high-low. Itu nanti urusan lain nanti kalau mau bicara lebih lanjut sama saya, monggo aja. Tapi pada umumnya mesti dua, Pak. Cuman survey market bagaimanapun juga lebih penting, Pak. Dari pengetahuan umum kita tentang teknologi, tentang produk yang begitu banyak, mana yang akan dikeluarkan. Nah, ini mana yang mau di-research lebih lanjut. Itu kan tergantung market, peluangnya di market seberapa. Tapi kalau kita cuma ujuk-ucuk bikin produk, survey produk, ya sayang, Pak. Nanti kalau sesudah jadi, inovasinya jadi, kok pasarnya kecil, mamanya. Belum siap, awareness-nya belum, advokasinya enggak ada, dan sebagainya. Ya, Bapak, ada dua pertanyaan. Satu dari Bapak Julian Syah, bagaimana strategi marketing dalam menjual riset penelitian di pergeruan tinggi yang dinilai tidak menjual, serta yang kedua dari Ibu Indri Perbanas, bagaimana cara peneliti mengetahui kebutuhan dari industri dan media, apa yang efektif untuk mengetahuinya. Ya, itu sebetulnya penjelasan yang sudah tadi semua itu. Sebetulnya bagaimana memasarkan hasil penelitian kalau Bapak menyimak dari tadi pertama atau rekamannya nanti bisa diulangi lagi, Bapak menyimak pelan-pelan, nanti mulai dari 5D itu, Pak. Dicari dulu. Jadi sambil riset teknologi kita jalankan, tapi kita lihat driver apa yang berubah di masyarakat, kemudian apa. Tadi saya bicara panjang lebar di situ. Nah, kalau yang berikutnya kemudian kita bikin 4C-nya, kita analisis sedikit kompetitor kita siapa nantinya, customer kita siapa, terus kemudian PDB kita cukup, nak. Kalau PDB kita enggak cukup, enggak bisa. Kemudian yang pertanyaan kedua mungkin ya hampir-hampir sudah terjawab sebetulnya ya. Sebetulnya ini pertanyaan umum yang saya tadi sudah jelaskan semua. Mohon, kalau boleh, rekamannya disiarkan ke semua yang ada di sini, sehingga bisa enak. Coba enggak ngulang-ngulang lagi. Cuman kalau memang kurang jelas enggak apa-apa. Silahkan menghubungi saya 0811 10 11 47 0811 10 11 47 Nomor saya, saya buka saja untuk seluruh Bapak Ibu yang merasa mau mendalami ini. Tapi kalau yang enggak mau mendalami enggak apa-apa juga. Saya kan suka rela ini hari ini diminta Prof. Nizam untuk men-share marketing ini apa. Jadi marketing itu mulai dari 5D, 4C, PDB, 9 elemen. Itu tadi basic-nya baru kemudian tambahnya marketing 3.0, 4.0, 5.0. Itu tambahannya saja. Jadi 4 slide pertama itu basic-nya 4 plus 3. 3 itu tambahannya. Hitung. Ya, baik Bapak. Ini ada mungkin 4 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Bapak Dewa Putu Oka Prasya dari STMI Handayani. Adakah pengaruh kearifan lokal terhadap inovasi? Ya, silakan. Gimana pertanyaannya? Adakah pengaruh kearifan lokal terhadap inovasi? Oh ya, pasti. Karena kearifan lokal itu kan ada di sosial. Coba keluarkan 5D. Kalau kita kembali kepada 5D, ini justru yang pertama kan sosial culture itu. Nah, sosial culture itu kan berubah terus. Mulai dari lokal wisdom sampai regional, sampai nasional, sampai dunia. Tidak ada culture yang tetap. Jadi sebetulnya namanya budaya Indonesia juga berubah. dari zaman Mojobahit sampai zaman Mataram Islam, sampai sekarang NKRI, sampai nanti sosial media dan sebagainya. Akhirnya berubah terus. Tapi apakah lokal wisdom berpengaruh? Iya. Apalagi sekarang pada waktu politik legal-nya lagi blok. luar tidak boleh masuk dan sebagainya. Kan susah isolasi dan sebagainya. Maka lokal wisdom ini malah menjadi lebih penting. Sekarang katakanlah orang Bali itu kan agak susah menerima tamu dari domestik malahan. Karena biasa menerima tamu dari asing. Nah sekarang mereka mesti mempelajari ini lokal wisdom-nya orang Jawa gimana, lokal wisdom-nya orang Sumatera gimana. Karena bagaimanapun juga ketika turis lokal tidak bisa kemana-mana itu satu-satunya sasaran ya ke Bali. Sekarang mulai buka ke New York katanya, ke Amerika. Karena sudah terbuka dari dulu. Jadi sekarang pilihannya tinggal Bali atau Amerika. Lebih gampang ke Amerika daripada ke Singapura kan politik legal-nya di blok kalau ke Australia. Kalau Amerika ya dibuka aja dari dulu. Karena memang social culture mereka kan freedom dari dulu. Tidak mau dikasih PSBB segala macam. Tidak mau mereka. Kalau kita lokal wisdom itu sangat menuntutkan. Kalau inovasi kita nanti menentang lokal wisdom repot. Cuma kalau dia bisa menggerakkan lokal wisdom menuju ke arah yang lebih internasional mungkin bisa diterima. mungkin bisa diterima dengan dukungan advokasi advokat-advokat dari dari kelompok masyarakat tertentu. Baik Bapak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Novi Amrato. Bila dikaitkan dengan materi Bapak apa yang menyebabkan UMKM, BUMDES dan sejenisnya tidak bisa berkembang. Kemudian dari Bapak Mademara. Saya ingin bertanya produk barang atau jasa apakah strategi marketingnya sama? Ya, jadi kalau UMKM ini kasihan. Kadang-kadang saya kan dulu anu ya apa staf khususnya Menteri UKM selama lima tahun dan sekarang kan memang saya Chairman Internet Council Small Business Indonesia Asia dan calon ketua dunia global 2223. Saya lihat UKM ini di mana-mana terutama Indonesia ini terpaksa jadi UKM. Tidak punya entrepreneurial spirit yang sebenarnya jatuh bangun, jatuh bangun. Saya dulu membangun Mark Plus 30 tahun yang lalu ini di Surabaya bekas guru 20 tahun dan tidak punya jasa apa-apa negat saja sudah mencari dulu celahnya di mana sampai akhirnya ketemu Philip Potter 98 menjual diri dan akhirnya diterima sampai sekarang. Jadi ini tidak gampang. Kedua tidak mengerti marketing mereka sehingga dimasukkan di dalam platform digital itu berantem sama yang gede-gede yang pakai predatory pricing setengah mati. Ya kasihan. Jadi mestinya dua hal ini entrepreneurship dan marketing. kemudian kedua kalau pemasaran jasa apa sama? Kita kan jasa ini Mark Plus ini. Jasa kita tidak pernah menolak McKinsey masuk, tidak pernah menolak Nielsen masuk. Kita punya consulting, research, training dan sebagainya. Tetapi kenapa kok kita 30 tahun tetap memimpin Indonesia karena terus terang kita pakai local wisdom. Jadi company asing pun yang mau berkarya di Indonesia kita bilang kamu harus ngerti local culture. Kalau kamu tidak mengerti local culture tidak bisa sukses. Nah marketing yang berdasarkan local itu di sini. Kebetulan marketing itu marketing dealing with the ever-changing market. Marketing sopong marketing Indonesia. Saya mengerti marketing Indonesia sopong. Aku makin siapa boleh punya konsep dunia. Tapi kan market Indonesia yang tahu kita. Bukan pakai data bukan pakai logika tapi pakai emosi kita ini. Ngertinya pakai emosi. Jadi lebih kuat. Training lebih kuat, consulting lebih kuat dan sebagainya. Kalau tidak pakai usaha gini tidak bisa Pak. Malah yang saya jual local wisdom saya. Tapi world class tidak boleh kalah. Kita buktikan dengan buku-buku dengan Philip Carter. Jadi global world class kita imbangi tapi local marketnya kita buktikan. Baik Bapak. Ini ada pertanyaan dari Sam Samuel Surja. menurut pengalaman bekerja dengan perusahaan peneliti Indonesia tidak bisa melakukan negosiasi. Akhirnya bisa dirugikan. Apakah ada saran Bapak Hermawan terhadap tahapan nego dan pembagiannya? Kalau tidak mau begitu ya harus jadi entrepreneur. Kampus Merdeka Belajar ini sebetulnya dua hal supaya orang itu lebih gampang diterima kerja tapi yang penting adalah menjadi entrepreneur. Ini sekarang kampus Merdeka ini diminta sebetulnya tujuannya tiga semester ini dari delapan semester itu dialokasikan untuk yang entrepreneurship tapi kan tidak gampang. Saya tahu persis terutama di peguruan tinggi itu teman-teman akademik itu masih ngotot delapan. Ini penting untuk kenulusan akademiknya. Padahal belum tentu 144 SKS itu semuanya masih diperlukan dan yang cocok dengan ini. Saya punya pengalaman sebagai employer meng-hire orang dari D3 dan S1. PTN dua-dua terkenal. Tapi kalau disuruh kerja yang langsung D3 ini langsung kerja. Karena dia dilatih begitu terus broadcast umamanya. Sudah biasa jadi presenter ketika kita bikin marketis YouTube TV bikin. Tapi kalau yang lulusan komunikasi malah bingung jadi presenter. Tapi disuruh bikin strategi komunikasi ya bingung itu jadi maaf loh kadang-kadang S1 itu agak nanggung gitu ya. agak keluar dikit dari kedai reka Bapak ya. Ya Bapak mohon izin satu pertanyaan terakhir. Kami perguruan tinggi sudah menemukan beberapa invensi yang sebenarnya secara inovasi sudah memenuhi namun terkendala biaya pemeliharaan patent. Kemudian menurut pandangan Bapak mengapa banyak peneliti yang tidak sukses? Apakah ini peneliti tidak dapat berbisnis dengan baik? saya tidak berani ngomong gitu. Tapi ada bedanya antara invention dengan innovation. Ada teman saya Profesor Mohan Shoni dari Gallag School of Management saya ini kan dekat sama Philip Kotler anak saya dua-dua lulusan sana MBA mulai kecil tak sekolahin Amerika supaya Inggrisnya tidak ngawur seperti Bapak E. Kemudian juga ada satu orang Iwan Setiawan yang lulusan sana. Saya lihat bahwa memang Mohan Shoni yang sudah dua kali ngomong di World Marketing Forum Davos itu punya definisi yang bagus. Kalau invention itu belum tentu aplikatif. Kalau innovation itu pasti aplikatif katanya dia. Kalau menyebut dirinya innovation tapi kemudian masih berdidataran sains ini repot. Jadi riset itu memang ada yang sains ada yang teknologi. Tadi kan sains teknologi itu 5D itu tadi kalau lihat model saya itu. Kalau yang sains itu invention. Ya memang teknologi itu asalnya dari sains. Tapi pengusaha tidak terlalu tertarik. Kalau sains gitu dok. Ya memang kecuali kayak Elon Musk gitu yang gila. dia menyelidik-nyelidiki sendiri itu energi surya apa pergi ke ke mana ke luar angkasa mimpinya macam-macam itu kan tidak semua pengusaha kayak gitu. Yang banyak ini kan pengusaha biasa-biasa saja. Yang pengen inovasinya betul-betul merupakan solusi bagi tiga. Solusi buat customer, solusi yang lebih bagus dibanding kompetitor, dan solusi buat saya menghasilkan laba lebih banyak. Gitu saja. Dan tidak dosa itu. Menghasilkan laba lebih banyak. Jangan dianggap dosa. Kok terus yang dipikirin duit terus gitu. Ya jangan gitu dong. Ya memang namanya pengusaha gimana? Kalau tidak ada pengusaha kan repot juga. Ya. Maturun Mbak. Ya baik. Terima kasih kepada Bapak Hermawan Kartajaya atas pemakanannya. Dan terima kasih juga kepada peserta yang telah aktif memberikan pertanyaan. Sebelum kita memasuki sesi kelima, yaitu sesi pemakaran mengenai platform KDRK, saya akan memutarkan video terkait dengan KDRK. Kepada operator saya perset. Silakan. Pandemi COVID-19 memberikan banyak hikmah bagi dunia pendidikan Indonesia. Berbagai macam inovasi dan solusi terus bermunculan meski di tengah keterbatasan. Kemampuan beradaptasi para dosen dan mahasiswa yang luar biasa menunjukkan bahwa disrupsi teknologi bisa mendorong kita untuk menjadi lebih tangguh dan senantiasa bersemangat dalam mengakselerasi pemanfaatan teknologi tersebut. Inilah wujud Kampus KDRK. KDRK adalah platform untuk bersinergi berkolaborasi antara dunia industri dunia usaha dengan kampus. Platform ini dimaksudkan untuk mendemokratisasi hubungan antara kampus dengan dunia usaha dunia industri karena kampus besar maupun kampus kecil para dosennya para mahasiswanya bisa bergabung menyampaikan dan menawarkan ide dan pemikirannya kreatifitasnya untuk digunakan oleh dunia usaha dunia industri Perguruan tinggi dapat menjadi mata air dan nyawa bagi kehidupan ekonomi kabupaten kota provinsi negara juga dunia KDRK juga akan menjadi matahari yang memberikan optimisme bagi negara dan menjadi mata hati yang akan menggaungkan akhlak mulia yang memiliki segudang reka cipta bagi insan di kini saatnya kita akan menyaksikan bersama prosesi peluncuran platform ITRK dengan simbolisasi pendekanan tombol digital kemudian gotong royong reka cipta kampus merdeka baik selanjutnya kita memasuki sesi kelima, yakni sesi pemaparan mengenai platon pedereka yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Aditya Maramis, PhD kepada Bapak Ahmad Aditya, saya persilahkan ya, terima kasih Mbak Fani mungkin kalau dari saya singkat saja, karena nanti dikses yang akan memberikan konklusi dari programnya, dari Pak Dirjen sudah memberikan gambaran umum dan terima kasih untuk Pak Hermalan untuk, apa namanya pencerahannya yang sangat luar biasa yang jelas, program pedereka ke depan, sesuai dengan arahan Pak Dirjen Diti, Prof. Dizam dan juga Ibu Sesudem Ibu Paris program ini akan terus kita lakukan proses, apa namanya peningkatan skill untuk melakukan marketing, melakukan pembahasan teknologi kepada dunia industri, sehingga nantinya proses kerjasama yang terjadi antara dosen dan juga kampus itu akan semakin banyak yang terjadi sesuai dengan arahan Pak Dirjen dan Ibu Sesudem yang kedua dari saya yang jelas kedai reka ini adalah ekosistem baru dan sekali lagi tadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen yang ingin dibangun ini adalah ekosistem sehingga bukan sekedar proses matchmakingnya saja tapi juga peningkatan kualitas apa namanya dan skill dari inovator-inovator kita untuk bisa makin banyak dan makin masif bekerjasama dengan pihak industri itu saja mungkin dari saya Mbak Fani mohon izin Ibu Sesudem baik terima kasih kepada Bapak Ahmad Aditya atas pemaparannya selanjutnya kita memasuki sesi ke-6 yang ini sesi penutup kepada Ibu Dr. Insinyur Faris Tianti Nurwardhani saya persilahkan Mbak Fani sepertinya Ibu Sesudah ada acara lain tadi dengan Pak Sesjen baik kalau begitu mohon izin kepada Bapak Didi Rustam untuk dapat menutup kegiatan pada siang hari ini kepada Bapak Didi Rustam saya persilahkan baik terima kasih Mbak Fani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sehat salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hermawan atas paparannya yang luar biasa dan tadi sudah disaksikan oleh kurang lebih lima ratusan dosen seluruh Indonesia dan juga inovator yang sudah ikut juga dalam live streaming di Youtube Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan tadi seperti yang disampaikan ini awal Pak Hermawan dari seris yang akan kita laksanakan dan mudah-mudahan nanti terus dapat dukungan dari Pak Hermawan dan tim sehingga cita-cita dari pemerintah cita-cita dari Pak Didi Rustam ini bisa kita laksanakan mungkin singkat saja Bapak Ibu sekalian karena ini awal jadi nanti akan ada seri-seri berikutnya dan kepada Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu inventor dan inovator mohon nanti akan dilakukan pendampingan pitching terhadap industri sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan bagaimana menghubungkan antara perguruan tinggi dengan industri perguruan tinggi inventor dengan industri sehingga betul-betul bisa saling memahami jadi tidak sekedar bukan memaparkan secara ilmiah seperti paparan di jurnal internasional atau international conference melainkan ini tujuannya untuk industri jadi mungkin agak sedikit berbeda cara pendekatannya demikian Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf karena Pak Dirjen rapat dengan menyusun RPP tadi kemudian Buses juga rapat dengan Pak Sesjen terkait dengan anggaran ke DPR sehingga saya mohon izin untuk menutup acara terima kasih banyak sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bila itaufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kepada Bapak Diri Lusnam Kak Lupapula terima kasih kepada para narasumber serta kepada para peserta yang sudah hadir mengikuti acara kegiatan workshop pada siang hari ini baik saya Fanya Quintas selaku MC kegiatan workshop peningkatan kapasitas insan dikti dalam ekosistem KDRK EduPlanership pada siang hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta seluruh para peserta workshop akhir kata mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Kang Ade Mas Mahir Mas Hadid terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih